Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Tidak masuk ke kas negara kemana perginya duit selisih harga jual pertama senilai Rp170 triliun Pengamat perminyakan Rudy Rubian Dini membebarkan sedikitnya ada Rp170 triliun selisih harga jual pertama oleh Pertamina selama tidak ada penyesuaian dengan harga jual minyak dunia yang sudah mengalami penurunan Menurut Rudy Rubian Dini, uang Rp170 triliun itu tidak masuk ke kas negara Uang tersebut merupakan selisih harga penjualan Pertamax selama Maret dan April 2020 ditambah 4 hingga 8 bulan ke depannya Rudy juga lantas menerangkan perhitungan mengenai harga BBM yang tidak turun Jadi setiap barrel minyak mentah crude yang masuk hilang akan menghasilkan banyak produk yang bervariasi harganya tapi tentunya harga BBM lebih tinggi dari crude Kata Rudy Maka untuk memudahkan menghitung lanjut Rudy harga crude diambil dari dua jenis acuan dunia yaitu brand dari Eropa Utara dan WTI dari Amerika Serikat Walau sebenarnya masing-masing negara punya jenis crude sendiri dengan harga sendiri Kini pun harga brand 24 USD per barrel dan WTI adalah 16 USD per barrel Sedangkan ICP Indonesia secara rata-rata seharga 20 USD per barrel sekitar tengah-tengah antara WTI dan brand Begitu kata Rudy Dikatakan oleh Rudy, crude yang masuk ke kilang kalau sudah jadi BBM dijual dengan harga yang lebih tinggi ditambah dengan biaya transportasi, keuntungan kilang dan pajak sampai ke tanggi timbul yang kira-kira menaikkan harga 8 USD per barrel hingga 10 USD per barrel Harga ini menjadi lebih tinggi dari ICP Sehingga nilai jual BBM menjadi 30 USD per barrel didapat dari harga ICP rata-rata 20 USD per barrel ditambah biaya 10 USD per barrel Untuk memudahkan, maka mengambil saja harga produk BBM yang biasa dijual di stok Singapura namanya MOPS juga saat ini harganya sekitar 30 USD per barrel Lebih lanjut, menurut Rudy untuk menghitung harga jual ke SPBU masih harus ditambah biaya transportasi subsidi silang harga sama keuntungan Pertamina losses dan lain-lain senilai Rp 1.800 per liter Kemudian ditambah pajak penjualan sebesar 10% PBBKB sebesar 5% serta keuntungan SPBU dan transportasi atau margin sebesar 10% Sehingga dengan harga saat ini dan Kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan ketemu harganya Rp 5.500 per liternya Yang menjadi masalah sudah 20-an harga minyak dunia turun Pertamina belum juga menurunkan harga Pertamax dari Rp 9.000 per liter Lalu kemana kelebihan Rp 3.500 per liternya itu? Hitung saja 1 juta barrel Jadi Rp 159 juta liter per harinya Selama 2 bulan Selama 2 bulan dan plus 4-8 bulan ke depan akan menjadi Rp 170 triliun dan hal itu tidak masuk kekas negara Begitu kata Rudy Pemerintah dan Pertamina memaras rakyat lewat BBM mahal Harga BBM di seluruh dunia sudah turun lebih dari 50% Tapi harga BBM di Indonesia tidak mengalami penurunan sedikitpun Setelah ditelusuri penyebabnya adalah keluarnya keputusan Menteri ESDM nomor 62K garing MIM garing 2020 tanggal 20 Februari 2020 dimana intinya bahwa harga BBM di Indonesia didasarkan pada harga rata-rata produk kilang minyak di Singapura Main Oil Platte, Singapura dan hanya dapat ditinjau setiap 2 bulan yaitu setiap tanggal 24 pada bulan genap Dengan permain tersebut maka harga BBM di Indonesia tidak lagi terkait langsung dengan penurunan harga minyak mentah dunia tapi tergantung berapa harga minyak hasil kilang Singapura Peraturan Menteri tersebut agak aneh karena diterbitkan harganya saat minyak mentah dunia mulai turun Kedua, karena peninjauan harga BBM hanya bisa dilakukan setiap 2 bulan Ketiga, karena menggunakan standar harga produk kilang Singapura atau MOPS bukan harga dasar Sebagai informasi, bahwa penggunaan standar harga MOPS sudah tidak dipakai lagi bersamaan dengan pembubaran petrol di tahun 2015 Dan harga BBM sejak 2015 didasarkan pada harga dasar yang dihitung berdasarkan harga minyak mentah dan ditambah biaya pengolahan, ditambah biaya lainnya dan juga margin Penggunaan standar harga MOPS ditengah rai sebagai cara mafia MIA untuk mengeruk keuntungan dari penjualan BBM ke Indonesia Dengan menggunakan standar harga Singapura atau MOPS maka diduga akan terjadi pengaturan harga antara pemilik kilang di Singapura bersama dengan mafia MIGAS karena berapapun harganya akan dibeli oleh Pertamina akibat aturan pemerintah ESDM Sebagai informasi, saat konsumsi normal, Indonesia mengimpor BBM sekitar 700-800 ribu barel per hari jumlah yang sangat besar Kedua, harga BBM di Indonesia sangat tergantung hasil kesepakatan pemilik minyak di Singapura dengan para mafia MIGAS dan Pertamina Ini terbukti bahwa walaupun harga BBM di seluruh dunia sudah turun sangat drastis tapi harga BBM di Indonesia tidak mengalami penurunan Selain itu, dengan ketentuan sesuai dengan peraturan Menteri SDM Bahwa harga BBM baru bisa disesuaikan setiap 2 bulan maka sejak 24 Februari 2020 Pertamina bersama pemilik minyak dari kilang Singapura diduga mafia minyak sudah menikmati keuntungan yang sangat besar dari memaras rakyat Indonesia di tengah pandemi Corona Agar menjadi fair, terjadi persaingan bebas maka sebaiknya penentuan harga BBM di Indonesia kembali menggunakan harga dasar yang mengikuti harga minyak mentah dunia dan diubah jika terjadi kenaikan atau penurunan minyak dunia sebesar 10% Banyak pihak yang meminta agar anjoknya harga minyak dunia disikapi dengan menurunkan harga BBM Ex-gubernur OPEC untuk Indonesia sekaligus praktisi migas Widiawan Prawira Atmeja menjabarkan memang ada kaitannya antara harga minyak mentah yang rendah dengan BBM Dalam hal ini, kata Widiawan konteks yang ia maksud adalah harga minyak jenis WTI Penurunan harga minyak mentah dan penyesuaianya di BBM tidak serta-merta dan tidak langsung 1 banding 1 BBM ada demand dan juga supply-nya masing-masing Widiawan juga mencontohkan misalnya harga after pasti lebih tertekan dibanding harga gasolin atau bensin biasa Kemudian harga gasolin lebih tertekan dari harga gas oil atau solar Sebabnya adalah pengaruh demand yang berbeda Ia menegaskan dalam konteks di Indonesia harga minyak mentah yang berpengaruh dalam brand bukan WTI Minyak jenis WTI hanya mencerminkan pasar di Amerika Serikat Faktor yang mempengaruhi harga BBM Indonesia lainnya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Semakin lemah rupiah maka harga BBM secara teoritis menjadi lebih mahal dalam rupiah Sebelumnya Widiawan pernah menyampaikan jika sebaiknya harga bensin premium jangan diturunkan Pertama karena ketidakpastian masih sangat tinggi Kedua selama ini premium disubsidi sehingga menjadi beban APBN Dalam kondisi ekonomi sulit akibat COVID-19 ini Menurutnya pemerintah bisa sedikit bernafas tanpa beban subsidi BBM Karena dana yang ada bisa digeser atau dimanfaatkan ke program jaring sosial yang langsung ke masyarakat miskin Sebelumnya pun Pertamina buka-bukaan soal alasan belum menarunkan harga BBM Dirut Pertamina, Nikia Widiawati mengatakan Pertimbangan pertama adalah harga BBM saat ini ditentukan oleh formula yang dirumuskan oleh Kementerian SDM Pertamina sebagai BUMN akan mengikuti ketetapan pemerintah Pertimbangan kedua yakni Peran Pertamina sebagai BUMN punya kewajiban membeli minyak dari kontraktor kontrak kerjasama Migas yang beroperasi dalam negeri Tujuannya untuk menekan defisit migas yang menjadi perhatian Joko Widodo sejak tahun lalu Sayangnya saat ini harga minyak yang dibeli dari KKKS dalam negeri tidak semurah jika Pertamina impor Ketiga, peran Pertamina sebagai BUMN tidak bisa bereaksi seperti trader Bagi perusahaan, biasa tentu akan memilih stop operasi gilang dan muro Dan mengambil opsi impor yang lebih murah Lalu dari sisi hilir, Pertamina juga sedang babak pelur Penjualan saat ini sudah anjlok hingga 24% Dampak dari upaya pemerintah menjaga perluasan COVID-19 melalui PSBB dan social distancing Nikia juga menjelaskan dari sisi harga Untuk kawasan regional ASEAN, BBM di Indonesia masih cukup murah Hanya kalah dengan Malaysia, tapi perlu dicatat juga Malaysia merupakan satu-satunya negara di ASEAN Yang produksinya aman dan tergabung dengan OPEC Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!